Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya Di video kali ini saya akan menyajikan Bagaimana cara memperbanyak bunga kupu-kupu Teman-teman bisa lihat sendiri Ini adalah bunga kupu-kupu Sudah rimbun Cantik bunganya ya teman-teman Oh ya sebelumnya teman-teman Saya sangat berharap Mudah-mudahan teman-teman saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang sesuatu apapun Dan selalu dalam lindungan Tuhan Amin Jangan lupa di subscribe, like, komen channel saya ini untuk membangun channel saya ke depan Dan saya lebih rajin lagi Menyajikan kepada teman-teman bagaimana cara memperbanyak jenis-jenis tanaman hias Menanam tanaman hias secara sederhana Agar mudah dipahami oleh teman-teman Oke Kita lanjut pada pembahasan kupu-kupu ini Disini teman-teman lihat sendiri Bunga kupu-kupunya Banyak daunnya yang layu Yang sudah kering Seperti ini Ini akibat dari Karena terlalu rimbun ya teman-teman Jadi kita harus memisahkannya Kita harus buat ikan dulu Kita buang daun-daunnya sudah kering Kita perlu ekstra hati-hati Karena keindahan bunga kupu-kupu ini Terdapat pada tangkainya dan daunnya Oh ya teman-teman Untuk memperbanyak bunga kupu-kupu ini Ada dua cara ya Cara yang pertama Secara memisahkan Batang Dan akarnya Dan cara kedua Yaitu dengan cara Tunas Pembibitan dari Biji Seperti ini Bijinya ini akan mengering Dan dia akan tumbuh Biasanya dia akan tumbuh Di selah-selah Induknya ya Seperti ini Ada anakan kupu-kupunya Ini anakannya Oke kita lanjut lagi Ke tahap berikutnya Teman-teman ya Teman-teman Untuk Menanam Atau memperbanyak Bunga kupu-kupu ini Pertama-tama Yang harus kita siapkan Adalah Tempat Pot bunga Yang Yang sudah kita lubangi Ini adalah pot bunga bekas ya Ini dia tanam Ini adalah Tanah Ini adalah pasir Pasir sungai Ini adalah sekam padi Sekam padi Ini adalah Sabut kelapa Dan kita siapkan Serok Untuk mencampur bahan-bahan Lanjut Bagusnya kita mencampurnya Dengan rata Kita gunakan serok ini ya Teman-teman Ini Saya sudah siapkan Karena saya selalu menanam Bahan-bahan yang saya gunakan Untuk media tanam Sama Kemudian Kita Ambil Pot Mungkin teman-teman Ingin tahu Kenapa Saya letakkan Sabut kelapa Ini gunanya Untuk mempertahankan Kelombaban air Dan yang kedua Apabila kita Ingin mengganti Media tanam Sangatlah mudah bagi kita Untuk Mengangkat Tanaman tersebut Kemudian Kita Tuangkan Media tanam Tadi Kedalam Pot Kemudian Kita Ambil Yang kedua Yang sudah kita pisahin Tadi Dan Kita Kita Tekan Pangkalnya Pangkal 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 Yang di situ Kita Tengah Kita Tekan Tekannya Teman-teman Kita Tekan Pangkal Batangnya Dan Kita Jangan Lupa Menyikat Batang-batang Tangkai daun Kupu-kupu ini Kita Kumpul Dan Jangan lupa Kita Menyikat Seperti ini Selanjutnya Kita Siram Ya Teman-teman Hitam Tim Tarang Sudah Jadi Demi Empat Satu Dua Tiga Empat Demikian teman-teman bagaimana cara memperbanyak dan menanam bunga kupu-kupu Dan perlu teman-teman ketahui bunga kupu-kupu ini tidak bisa langsung kita letakkan di bawah sinar matahari full Demikianlah teman-teman konten dari saya yaitu memperbanyak dan menanam bunga kupu-kupu dengan cara sederhana Semoga konten saya ini, video saya ini bisa bermanfaat kepada teman-teman Harapan saya sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Dan tak kurang sesuatu apapun juga, sehat walafiat, salam sejahtera selalu By Anyaki Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!